Pemirsa Partai Perindo peduli dan aktif dalam program Pro Kesejahteraan pelaku usaha mikro kecil menengah UMKM. Salah satunya dengan pembagian gerobak gratis bagi UMKM di beberapa daerah. Wujud kepedulian Partai Perindo untuk masyarakat diperlihatkan dengan peran aktif dalam setiap program pro kesejahteraan, terutama pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM. Di Jakarta Timur, DPD Partai Perindo membagikan gerobak gratis kepada pedagang. Di wilayah Jalan Terusan, Higusti, Ngurah Rai, Jakarta Timur, pemberian gerobak diharapkan dapat meningkatkan taraf perekonomian para pedagang. Mereka punya keahlian di bidangnya, ada yang berjualan, ada yang berjualan nasi goreng, nasi uduk, soto, dan sebagainya. Jadi kita membantu memberikan gerobak gratis ini. Oh senang sekali, seperti mimpi, nggak membayangkan. Tak terbayangkan, benar, senang sekali. Di Pekalongan Jawa Tengah, DPW Partai Perindo memberikan bantuan tujuh unit gerobak untuk pedagang kaki lima atau UMKM. Di kantor DPD Partai Perindo Kabupaten Pekalongan, bantuan gerobak disambut antusias warga. Ini merupakan gerobak yang ke-378 di Jawa Tengah. Tujuannya sama, bahwa Pak Aritanu, Pak Ketua Umum, akan membangun, meningkatkan pelajar berbedagang UMKM untuk naik pelajar. Di Singkawang, Kalimantan Barat, bantuan empat unit gerobak diserahkan Dewan Pimpinan Daerah, DPD Partai Perindo Kota Singkawang, pada sejumlah pedagang usaha mikro kecil menengah UMKM. Bantuan gerobak ini bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup pedagang. Dengan memakai gerobak Partai Perindo ini, akan menambah keyakinan mereka untuk menambah undi-undi keuangan mereka. Beragam program bantuan yang dilakukan Partai Perindo tidak lain sebagai upaya memberikan alternatif solusi dari persoalan real di tengah masyarakat. Langkah ini tentu sejalan dengan visi yang diusung Partai Perindo, mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Tim Liputan AINUS melaporkan.